Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Nia Nyonyo Nah kali ini aku mau review parfum Elisab Le Royal Le Parfum Royal Nah aku tuh tau parfum ini dari Tasha Farasha Karena Tasha Farasha bilang ini tuh salah satu parfum favorit dia Dan ini parfum yang cocok banget buat kondangan Jangan nanyain tentang Elisab ini Menurut aku ini wangi Elisab cocok banget buat kondangan guys Dan wanginya tuh kayak tidak mengintimidasi kalian Tapi kalau orang nyium kalian tuh kalian akan dibilang wangi gitu Kalian wangi-wanginya enak, seger, citrus, sweet gitu Tapi gak yang kayak aduh kompleks bahas ini wanginya Nah dari situlah aku merasa kayak terpanggil untuk beli juga gitu Karena biasanya kebetulan tuh selera parfumnya Tasha itu cocok banget sama selera parfumnya aku Nah ini teman-teman parfumnya Nah pertama kali aku undus parfum ini Itu aku tuh merasa ini tuh kok mengingatkan aku sama es buah ya teman-teman Es buah yang gak ada santannya Terutama ngingetin aku sama manisan kolangkaling gitu teman-teman Karena memang ini tipe jenis parfum yang manis Tapi uniknya di awalnya itu ada tercium aroma mandarin orange Dan jadi ini walaupun manis Tapi ada segernya, ada mandarin orange-nya Itu yang membuat aku merasa Wow ini kok unik banget ya Jadi parfum ini tuh kesannya dia memang strong, bold gitu teman-teman Bener karena Tasha Farasha Ini cocok banget untuk acara-acara yang megah Seperti kondangan Atau mungkin Wih sudah Pokoknya acara-acara megah yang resmi seperti itu teman-teman Cocok untuk di dalam ruangan Cocok untuk Sore malam gitu Kalau menurut aku ya teman-teman Lagi-lagi untuk selera parfum itu memang selera masing-masing ya Yang menurut aku enak Belum tentu menurut kamu enak Dan yang menurut aku cocoknya buat sore malam Belum tentu buat kamu itu cocok Bahkan mungkin ada yang menurutku ini pagi masih enak-enak aja kok Bisa kayak gitu juga ya teman-teman Jadi ini bener-bener sesuai dengan Menurut aku sesuai dengan pandangan aku aja Dan aku setuju sama Tasha Farasha Kalau bilang parfum ini tuh cocok untuk kondangan teman-teman Dia itu teman-teman ya Pertamanya kan mandarin orange Terus dia ada aroma dari mawar-mawarnya gitu Setelah aku baca ternyata dia itu dari Bulgarian Rose dan juga Turkish Rose Dan juga ada bunga neroli-nya teman-teman Neroli itu adalah bunga dari jenis tanaman jeruk gitu Jadi citrus-sitrus gitu Terus dia tuh ada endingnya nanti Dia ada vanilla, sandalwood juga teman-teman Dan itu yang bikin dia tuh campuran dari parfum ini Kombinasinya tuh membuat dia tuh terasa megah gitu teman-teman Tercium megah Dan ini launching di tahun 2019 Sangi dari aroma ini itu tuh menggambarkan Itu yang pake tuh sesosok wanita yang punya aura yang kuat Yang memikat dan yang berani gitu teman-teman Karena memang dia ini bold Tapi ada sisi feminine-nya juga Nah buat teman-teman yang penasaran Pengen cobain parfum ini Teman-teman bisa banget ya Beli share in mini bottle di Una Luxury Parfum Bisa beli 2ml dulu 5ml atau 10ml Biar teman-teman tau dulu nih Aromanya seperti apa Setelah cocok baru deh beli full bottle-nya Gitu teman-teman Ini sweet tapi bukan sweet yang bikin enak Coba deh teman-teman Siapa tau selera kita sama Oke teman-teman Sampai jumpa di video-video aku berikutnya ya Kita mau bahas parfum Apalagi buat teman-teman yang udah pernah ngedus parfum ini Mungkin udah pernah pake juga Atau mau tanya apa Silahkan tulis aja di kolom komen Thank you teman-teman Sampai jumpa di konten-konten aku berikutnya Selamat menikmati